Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelur pemirsa channel Justice Monitor dimanapun anda berada Jumpa lagi dalam program Aspirasi Rakyat Bikin penasaran publik Sosok dibalik akun hacker piurka Membuat warganet bertanya-tanya Usai membuat gaduh twitter setelah membongkar Data-data pribadi sejumlah tokoh dan pejabat publik pemerintah Indonesia Melalui akun twitternya dia mengatakan Semua pihak bingung mencarinya dari mana Sebelum akun twitternya yang kini telah menghilang Piurka mengatakan sudah selama 21 hari Sejak aksi kebucuran pertama kalinya Namun dalam jangka waktu yang lama tersebut Semua orang masih kebingungan Piurka berkicau di akun twitternya At piurkanisme Sabtu 10 September 2022 malam Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Artinya kurang lebih Sadar gak sih Tak seorang pun dari anda Dan semua orang-orang anda bisa melakukannya Sudah 21 hari sejak pembocoran data pertama ku Anda semua masih bingung Dari mana memulainya Piurka dikabarkan membocorkan sejumlah data berjumlah fantastis di forum hacker Salah satunya adalah dugaan kebocoran 26 juta histori browsing milik Indihum Berikutnya Piurka juga mengklaim memiliki 1,3 miliar data registrasi SIM card Pihak Kementerian Kominfo sendiri menyebut Setelah dilakukan pengecekan Data registrasi tersebut memiliki kemiripan Tapi tak sama Piurka kembali menjalankan aksinya Dengan membocorkan sejumlah surat Dari berbagai lembaga yang ditunjukkan kepada Presiden Republik Indonesia Klaim tersebut datang setelah Piurka mengancam akan membocorkan data dari orang nomor 1 di Indonesia tersebut Dokumen yang dicuri itu disebut pada September 2022 Dia mengklaim dokumen terdiri dari 679.180 data sebesar 40 MB dalam kondisi compressed dan 189 MB dalam kondisi uncompressed Piurka tak menyebut harga dokumen tersebut Di dalamnya terdapat sejumlah sampel yang dengan kata Title of the leaders, leaders numbers, sender, receiver employee, ID, letter deed, dan sebagainya Tak berselang lama Ia pun membeberkan data pribadi milik menteri Kominfo Joni Plati Piurka juga cukup aktif mengunggah beberapa postingan Termasuk menceritakan alasan aksinya tersebut dalam akun Twitternya Piurka memberi petunjuk bahwa Pembocoran data alias lead ini Merupakan cara untuk menunjukkan bahwa lembaga pemerintah tetap akan boblok Selama dipimpin oleh yang bukan ahlinya Ia juga berkicau yang artinya kurang lebih sebagai berikut Ini adalah era baru untuk berdimu dengan cara berbeda Tidak ada yang akan berubah jika orang bodoh masih diberi kekuatan yang sangat besar Pemimpin tertinggi dalam teknologi harus ditugaskan kepada seseorang yang mengerti Bukan politisi dan bukan seseorang dari angkatan bersenjata Karena mereka hanyalah orang-orang bodoh Bisa jadi akun tersebut cuma ingin menunjukkan Bukan betapa mudahnya untuk masuk ke berbagai pintu karena kebijakan perlindungan data yang buruk Apalagi jika dikelola oleh pemerintah Aksi-aksi hacker Piurka bukan aksi heroik Bahkan sangat mungkin terindikasi melanggar undang-undang informasi, transaksi, dan elektronik Undang-undang ITE Efek Piurka ini mendorong kesadaran semua orang soal keamanan data Terutama pentingnya rancangan undang-undang perlindungan data pribadi Dan pelajaran yang tak kalah penting adalah Sebagai mana agar pemerintah sungguh-sungguh dalam membangun sistem perlindungan data Tahun sebelumnya Duga terjadi kebocoran data pribadi terhadap 279 juta penduduk Indonesia Peserta BPJS Kesehatan Yang diduga bocor dan diperjual belikan di situs ratesforum.com Data tersebut mencakup nomor hidup kependudukan, kartu tanda penduduk KTP, nomor telepon, email, nama, alamat, hingga gaji Data tersebut dijual oleh pengguna forum dengan nama ID, COTS, KOTZ Data tersebut juga termasuk data penduduk yang sudah meninggal Kebocoran 279 juta data keanggotaan BPJS Kesehatan Diketahui lewat sebuah cuitan yang viral pada tahun 2021 Jurubicara Kementerian Komunikasi dan Informasi Komin Kode dipermati mengatakan Dari hasil investigasi Pihaknya menemukan bahwa akun bernama COTS Menjual data pribadi di ratesforums Akun COTS sendiri merupakan pembeli dan penjual data pribadi Kebocoran data penduduk bukan hanya terjadi sekali ini saja Sebelumnya juga pernah terjadi Yaitu pada 13 juta data Bukalapak pada tahun 2019 91 juta Tokopedia Data pasien COVID-2020 Dan kali ini terulang kembali kepada penduduk Indonesia Peserta BPJS Kesehatan Data yang diperjual belikan ini biasanya digunakan untuk beberapa kepentingan Misalnya untuk kepentingan riset IT security Untuk keperluan bisnis seperti telemarketing dan sejenisnya Untuk dijual kembali ke pihak yang membutuhkan reselling Atau digunakan untuk tidak kriminal seperti penipuan online Kita sebagai individu harus menambahkan kewasbadaan kita Terutama jika kita mendapat email Atau SMS ke nomor ponsel pribadi yang berisi tautan Yang berpotensi piecing atau malware Kita juga jangan mudah memberikan data pribadi penting kita Kepada orang atau lembaga yang belum terpercaya Dapat memaintenan agar keamanan data kita terjamin kerahasiannya Karena penipuan online yang dilakukan dengan menggunakan teknik social engineering Juga semakin marah Masalah yang terjadi di dunia maya saat ini meningkat pesat Mulai dari meningkatnya kekerasan seksual pada anak akibat penggunaan internet Penipuan bergedok pinjaman online Perjudian online Peningkatan kasus bullying pada remaja Dan masih banyak lagi Semakin canggih teknologi Semakin membuat kasus kejahatan kian hari kian meningkat Selain menjaga keamanan diri sendiri Kita juga butuh peran negara dalam melindungi keamanan rakyat Termasuk keamanan data pribadi Karena sistem yang akarnya berasal dari sistem kapitalisme ini Hanya akan mengambil peluang dari semua masalah Karena asas dari sistem kapitalisme adalah materi Yaitu mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa peduli hal yang lain Demikian sedulur para pemirsa channel Justice Monitor Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami Sampai jumpa lagi di channel yang sama Jangan lupa subscribe, like, dan klik tombol lonceng di bawah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh